Halo, balik lagi bareng Hebring disini Sekarang kita ngobrolin lagi soal VGA Card Nah disini tuh gue punya grafik dari 3D Center Dimana 3D Center ini dia ngambil data dari retail retail yang ada di Jerman Nah disini tuh bisa dilihat kalau akhir Mei Disini gue ngomongin akhir Mei Kenapa gue tekanin akhir Mei? Karena semakin kesini tuh semakin menarik gitu Nah di akhir Mei bisa kita lihat Kalau harga GPU itu rata-rata di 106 atau 6% di atas MSRP buat GeForce, buat Nvidia dan Water Radeon itu 2% di atas MSRP gitu Dimana kalau dilihat itu ya ini base price lah dari Mungkin 2 tahun terakhir Kayak gitu Nah kenapa Diambil dari Jerman Dan Kenapa gue gak Gak terlalu peduli Kalau ini datanya dari Jerman Bukan dari Indonesia gitu Atau bukan dari Amerika misalnya kayak gitu Karena kalau misalnya di asumsikan kalau misalnya ini tuh harga dari MSRP Sorry harga dari GPU itu terkait berkorelasi langsung dengan harga Kripto itu Gua kira bakal berlaku mau di Indonesia mau di Jerman Sama aja gitu Kalau misalnya Korela Diasumsikan korelasinya sangat kuat gitu Di antara harga GPU dan harga kripto Atau disini pun bisa dilihat sebenarnya Garis warna kuning itu adalah profitability dari Ethereum Jadi kalau dilihat Makanya ini berkorelasi Bisa dilihat yang kuning Kalau kuning naik Ikut naik Si harga GPU nya Dan kalau yang kuning nya turun Ikut turun Harga GPU nya Jadi diasumsikan Berkorelasi Oke Itu yang pertama Yang kedua kita lihat Ini adalah Harga kripto Khususnya bitcoin Itu 5 hari terakhir itu Saya dilihat turun 14-15% Dan kita lihat yang Ethereum Dimana Ethereum itu Sangat Mempengaruhi Kalau gue Bilang itu Nah ini tuh bisa Nah sekarang tuh Minus 15-15% Kalau dilihat yang tadi Grafik pertama gue Tampilin itu Dia itu tanggal 30-an Mei Dan sekarang itu Udah Semakin turun gitu Si harga Ethereum nya Karena ini baru kejadian Sekitar 5-7 hari terakhir Dan Untuk informasi Sekarang Tanggal Tanggal berapa sekarang ya 14 Juni Udah 14 hari Dari Grafik yang pertama gue tampilin Dan next Sebenarnya Yang paling berpengaruh adalah Profitability Nah Profitability Disini bisa dilihat ya Kalau Untuk Nvidia RTX 3090 Ti Aja Yang harganya Sekarang mungkin 30-40 juta itu Dia cuman Dapat 1,18 dolar Per hari Nah Bayangin Kalau mau beli Sekarang itu BEP nya kapan gitu Kan Cuman Gak nyampe 20 ribu per hari Nah Bayanginnya Kalau ngumpulin 20 ribu per hari Kapan dapet 30-40 juta Nah makanya Mulai nih Sebenarnya yang paling Berpengaruh itu Harga Menurut gue ya Itu adalah Yang Apa ya Yang menengah ke bawah lah Si GPU nya itu Karena Bisa dibilang Udah gak Profitable Itu RTX 3090 aja Cuman 20 ribu Apalagi Yang Ini gitu Yang Menengah ke bawah Dan yang menengah ke bawah itu Kalau dilihat Di Tokopedia itu Penjualannya Ampe ribuan gitu Jadi gue asumsikan Kalau Miner-miner itu Megang itu Bukan Satu dua Tapi banyak Nah Kemungkinan Dan Orang-orang Karena itu Kenapa Harga Menurut gue Bakalan Turun Atau turun Sekarang Itu Pertama Di Akibatkan oleh Harga Oleh Menurunnya Demand Dari Miner Jadi Minimal Menurun dulu nih Demandnya Gak ada lagi yang Nambah GPU Nah Itu Pertama yang bikin Turun Yang kedua Gue sampai saat ini Belum dapat Walaupun ada Video-videonya ya Tentang Kalau Walaupun di Bear Market Itu Walaupun di Market yang Lagi turun Si Market disini Gue bilang Ethereum Walaupun Ethereum Lagi turun Itu Masih Logis Mining Nah video-video itu ada Video-video yang Narangin Kalau Kita Miner Harus terus Mining Walaupun Bear Market Ada tuh Explanationnya Tapi Sampai sekarang Gue belum dapat Video Yang Menurut gue Logis gitu Untuk melakukan itu Dan Gue asumsikan Kalau Yang logis itu Yang Megang Emang Yang punya Dana Ngucur terus Baru Mungkin logis Untuk Melakukan Mining Di Bear Market Nah Maka daripada itu Menurut gue Ini Sebagian besar Mungkin Mungkin yang Miner 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 Yang punya Mungkin Cuman 10 Atau 20 Mungkin Sudah Mulai Menjual Jual GPU GPU nya Dimana Kalau Kayak gitu Berarti Di harga Harga GPU Second Itu Mulai Turun Gitu Nah GPU Second Mulai Turun Berarti Si GPU Juga Mulai Si Second Market Juga Mulai Banyak Supply Jadi Selain Yang Baru Tidak Ada Yang Beli Terus Yang Second Supply Sudah Mulai Banyak Secara Keseluruhan Supply Sudah Meningkat Nah Kalau Supply Meningkat Berarti Harga Menurun Nah Sesudah Itu Setelah Harga Karena Supply Menurun Itu Kita Lihat Kalau Harga Harga Itu Sudah Mulai Kelihatan Turun Disini Ada RTX 3060 Kenapa Gue Ambil RTX 3060 Karena Gue Bilang Tadi Menengah Kebawah Itu Sudah Bisa Dibilang Gak Profitable Nah Dimana 3060 Termasuk Disana Nah Disini Itu Sudah Mulai Menyentuh Kepala Kepala 6 Dimana Dulu Itu 12 Sampai 15 Dulu Itu Dan Kemarin Kemarin Mungkin 2 Bulan Terakhir Itu Di 8 Setengahan Nah Sekarang Itu Sudah Mulai Ke Kepala 6 Nah Disini Terus Ada Yang Second Gue Lihat Second Sudah Mulai 6,2 6,3 Ya Second Yang RTX 3060 Terus Disini Ada 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 Kepala 6 Gitu Udah Mulai Di bawah 6 Juta Terus Nah Disini 3060 Tapi TI 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 Itu Sudah Ada Yang Ngejual Second Itu 7 Juta Kayak Gitu Kan Nah Disini Kelihatan Kalau Yang Second Market Juga Udah Mulai Banjir Terus Nah Ini Sebenernya Yang Finishing Finishing Ini Info Info Yang Menurut Gue Akan Membuat Harga GPU Semakin Menurun Nah Disini Ada Beberapa GPU Yang Bakalan Muncul Di Di Market Dimana Disini Itu Ada GTX 16 30 Terus 40 90 Pokoknya 40 Series Yang Tanda Kutip High End Itu Udah Mulai Ada Lik Lik Nyalah Gitu Dan Disini Dijelasin Kalau Disini Kalau RTX 40 Series Itu Mulai Di Bulan September 2022 Gitu Dan Bulan Bulan Sebulan Selanjutnya Itu Bakalan Ada keluar Terus Keluar Yang Seri Seri Baru Nah Disini Juga Ada GTX 30 60 Yang Direncanakan Katanya 15 Juni Ini Keluar Cuman Digeser Dan Belum Tahu Kapan Jadinya Tapi Kemungkinan Lebih Awal Daripada RTX 40 90 Nah Disini Disini Kenapa Dibahas Karena Bisa Dibilang Nanti Itu GPU Yang Barupun Itu Bakalan Supply Nya Banyak Karena Keluar Yang RTX 40 Series Kayak Gitu Dan Kalau Misalnya Keluar 40 Series Disitu Retail Sebenarnya Penjual Penjual Yang Baru Biasanya Dapat Tekanan Untuk Menjual 30 Series Lebih Cepat Nah Kalau Misalnya Ada Tekanan Seperti Itu Berarti Kemungkinan Ada Diskon Diskon Kayak Gitu Kan Nah Lagi Disini Intel Pun Udah Mulai Kelihatan Kelihatan Ada Di Pasaran Walaupun Masih Di Cina Gitu Kan Rencananya Mau Bulan Juni Juli Ini Tapi Masih Gak Jelas Juga Gitu Kita Asumsikan Barengan Dengan RTX 40 Series Nah Disini Supply Mulai Meningkat Juga Kemungkinan Nah Terus Ya Sepertinya Itu Itu Aja Gue Kira Masih Ada Lagi Tab Yang Lain Nah Disini Mungkin Kesimpulannya Gue Bilang Mulai Dari Saat Ini Itu Sudah Saat Yang Tepat Berburu Berburu GPU Ya Nah Gue Gak Ngasih Financial Advice Gitu Buat Beli Sekarang Atau Nanti Terserah Lu Itu Mau Beli Sekarang Mau Ntar Juga Ada Plus Minus Nya Gitu Kalau Beli Ntar Lu Gak Dapat GPU GPU Gitu Harus Sabar Kayak Gitu Terus Nunggu Nunggu 40 CRM Misalnya Nungguin GPU 4040 Series Itu Ya Harus Siapin Kantong Yang Lebih Dalem Karena Bukan Cuman Harganya Yang Mahal Tapi Uat Nya Juga Tinggi Kayak Gitu Kan Mungkin Yang Menarik Ditunggu Itu Mungkin Intel Kalau Gua 40 Series Itu Kalau Ditunggu Ya Menarik Ya Cuman Kalau League Dari Power Consumption Ya Ampun Gua Ini Sekarang Paket 20 60 20 60 Itu Kerasa Jadi Bulan Kemarin Kemarin Itu Kan Gua Gak 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 GPU Ya Gua Pake Dedicated Aja Yang Dari Ryzen Bawaannya Nah Itu Setelah Pake 20 60 Doang Oke Game 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 Dikit Nah Itu Naik 50 50 70 Han Ribu Mah Perbulan Jadi Ada Extra Pengeluaran Di Yang 40 Series Gitu 40 Series Kan Wow Ada yang bilang Yang Yang 40 90 Itu Nyampe 600 600 Berapa AC Itu Ngetah Si Gua Gak Ada AC Disini Udah Dingin Gak Pake AC Oke Segitu Dulu Dari Gua Buat Yang Mau Beli Sekarang Beli Gak Usah Lihat Lihat Lagi Tokopedia Kalo Udah Beli Five Bin Bro Main Game Aja Gitu Gak Bisa Lihat Lihat Dan Yang Mau Nunggu Oke Menurut Gua Ada Potensi Besar Turun Tapi Gua Bilang Lagi Gak Financial Advice Terserah Lu Dan Segitu Aja Dari Gua Thank You Yang Udah Nonton Sampai Akhir Ya Sampai Ketemu Di Video Video Selanjutnya Terserah Terserah Terserah